Amerika Serikat mulai kumpulkan data intelijen adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong. Dinas Intelijen Amerika Serikat bakal memulai proses pengumpulan informasi mengenai adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yaitu Kim Yo Jong. Pernyataan itu disampaikan mantan pejabat Badan Intelijen Pusat atau CIA di tengah absennya Kim, kakak, selama lebih dari dua pekan. CIA bertanggung jawab mendapatkan data dari keluarga Kim. Tak hanya informasi faktual, tapi juga perilatu setiap individu, ucap Bruce Klingner. Kepada Nikol Asian Review, Klingner yang menghabiskan 20 tahun di CIA dan Badan Intelijen Pertahanan berujar, Telik Sandi menggelar analisis kepemimpinan. Di luar analisis politik, mereka mempelajari sejarah pengobatan, temperamen, kepercayaan diri, dan kecenderungan bertindak cepat. Klingner menerangkan CIA akan mempelajari seberapa berpengaruh Kim Yo Jong, dan bagaimana petinggi Korea Utara memandang dia. Keberadaannya, saat testa pembukaan Olimpia Demosin Dingin di Yongchang, Korea Selatan Februari 2018 lalu, memberikan data awal bagi Amerika Serikat. Hasilnya, pejabat yang lebih senior dari dia memberikan penghormatan ujar Klingner seperti diterbitkan atau juga diberitakan oleh New York Post selasa 28 April 2020. Namun, Klingner yang kini menjadi peneliti di Heritage Foundation itu menekankan. Memperoleh informasi di Korea Utara sangatlah sulit. Dia mengisahkan ketika dipindah dari memantau Uni Soviet ke Korea Utara. Saya melihat Soviet seperti buku terbuka dibandingkan Korea Utara, paparnya. Meski spekulasi Kim adik akan menggantikan Kim Jong Un, Nikkei Asian Review memprediksi justru paman mereka, Kim Pyong Il, yang akan berkuasa. Adik kiri ayah Kim, Kim Jong Il, sebelumnya menjabat sebagai duta besar di Jeko sebelum kembali pulang ke Pyong yang tahun lalu. Tiga anak Kim dianggap terlalu muda, sementara kakak tertuanya Kim Jong Chul tak dipandang sebagai kandidat karena dianggap terlalu lemah. Diskursus mengenai transisi kekuasaan itu dianggap terlalu prematur jika mendengar kabar terbaru yang disampaikan Korea Selatan. Dalam rapat parlemen, Menteri Unifikasi Kim Jong Chul menyatakan, bahwa mereka sudah mengetahui di mana sang pemimpin bersembunyi. Kim Yang Chul berasumsi, Kim Jong mengelewatkan ulang tahun kakek sekaligus pendiri Korea Utara Kim Il Sung bukan karena sakit, melainkan dia menyingkir setelah muncul besas-besus salah satu penjaganya diduga terinfeksi COVID-19. Sementara itu, berikut biodata Kim Yo Jong. calon pengganti Kim Jong Un yang disebut-sebut lebih keras dan autokrat dari kakaknya. Nama Kim Yo Jong disebut-sebut akan menggantikan posisi kakaknya Kim Jong Un sebagai presiden Korea Utara. Wacana ini mencuat setelah kabar kematian sang diktator Kim Jong Un sepekan terakhir. Kim Jong Un awalnya dikabarkan kritis usai menjalani operasi jantung awal bulan ini. Bahkan kabar lain menyebutkan kalau Kim Jong Un telah meninggal dunia. Lalu siapa sebenarnya Kim Yo Jong? Berikut ulasannya. Pertama, Direktur Komite Sentral Partai Buruh. Adik perempuan Kim Jong Un ini menjadi yang paling terlihat di sekitar sang pemimpin tertinggi dalam dua tahun terakhir. Ia sendiri secara resmi menjabat Direktur Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa tetapi secara tidak resmi juga menjadi kepala staf kakaknya. Dia diangkat sebagai anggota pengganti dari Komite Sentral Politbiro Kuat Partai Buruh yang berkuasa awal bulan ini. Melanjutkan peningkatan karirnya dalam hirarki kepemimpinan. Kim Yo Jong yang berusia 31 tahun memiliki kontrol kuat terhadap fungsi-fungsi Partai Kunci. Menetapkan dirinya sebagai sumber kekuatan utama dibalik kepemimpinan kolektif. Kim Yo Jong untuk sementara waktu akan menjadi basis kekuatan utama dengan kontrol organisasi dan departemen pembimbingan, peradilan, dan keamanan publik. Kata Jo Han Bum dari Institut Korea untuk unifikasi nasional. Kedua, ia dikenal lebih keras dari kakaknya. Seorang pakar mengutarakan pernyataan bahwa Kim Yo Jong tidak kalah keras dan kejam dari sang diktator Korea Utara itu jika menduduki tempat pemimpin tertinggi Korea Utara. Dilansir dari tribun news wiki dari Mirut, wanita ini digadang-gadang bisa lebih kejam daripada Kim Jong Un jika dia memegang puncak kekuasaan. Ada kekhawatiran saudara perempuannya juga mempunyai hasratnya yang sama untuk pengembangan senjata, bahkan bisa melakukan lebih banyak hal yang sama untuk menunjukkan keberaniannya. Prof. Natasha Lindstedt, seorang pakar rezim totaliter, mengungkapkan kepada Daily Mirror jika gender tidak akan menjadi penghalang untuk menjadi autokrat baru. Jika demikian, dia akan melanjutkan cengkramen keluarga yang tak terputus duduki kekuasaan di Korea Utara dimulai oleh Kim Il-sung pada tahun 1948. Prof. Lindstedt juga menjelaskan, jika dirinya tak percaya bahwa menjadi seorang wanita akan melemahkan posisinya jika dia mengambil alih sebagai pemimpin. Orang-orang ini tidak dipandang atau digambarkan sebagai manusia seperti orang-orang Korea Utara, seperti yang telah kita lihat dengan Kim Jong-un. Mereka terlihat sebagai dewa yang bisa membuat segalanya lebih baik, ujarnya. Jika dia menjadi pemimpin tertinggi, hal yang sama berlaku untuknya dan dia akan menjadi seperti dewa dan setiap penggambarannya akan melakukan hal yang sama. Mungkin dia akan mengadopsi jalan yang lebih sulit dibanding kakaknya dalam berurusan dengan seluruh dunia karena tingkat kemiskinan yang dihadapi. Tidak ada yang lain, hanya itu yang mereka miliki. Saya percaya dia sekuat kakaknya dan dia sangat terlihat belakangan ini. Seringkali pemimpin baru merasa mereka harus lebih tangguh daripada yang sebelumnya, katanya menghimbau. Ketiga, dia seorang lulusan ilmu komputer. Dia adalah anak lima dan bungsu dari almarhum Kim Jong-il. Dikabarkan, dia memiliki ikatan yang erat dengan saudara lelakinya dan ia telah menikmati kehidupan mewah yang asing bagi sebagian besar orang miskin di negara itu. Sejak usia sembilan tahun, dia dididik di Swiss bersama saudaranya dan memiliki koki pribadi dan tim pengawal. Kim Yo Jong kembali ke Pyongyang untuk kuliah di universitas sebelum mengambil tempat di antara elit penguasa. Utusan keluarga pertama yang mengunjungi ibu kota Korea Selatan, Seoul. Ia juga bergabung dengan saudara lelakinya dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dia kemungkinan adalah pewaris tahta yang paling mumpuni karena anak-anak Kim Jong-un masih terlalu muda. Kim Jong-chul, kakak laki-laki mereka, dipandang sebagai playboy louch dengan sedikit minat dalam politik dan tidak dianggap sebagai orang yang tak punya darah kepemimpinan. Saudara tiri Kim Jong-nam meninggal per tahun 2017 dan saudara tiri Kim Sol-song tidak dianggap sebagai penantang untuk mengambil alih. Belum lama ini, Sung Yo Lee, seorang ahli Amerika tentang Korea, mengatakan, sangat mungkin Kim akan lebih kejam daripada saudara laki-laki, ayah atau kakeknya. Dia harus menunjukkan keberaniannya dengan memprovokasi Amerika Serikat dengan tes senjata utama dan serangan mematikan terhadap Korea Selatan dan pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di sana, ujar Sung Yong Lee. Tujuh dekade pemerintahan oleh dinasti Kim telah melihat ribuan dieksekusi dan jutaan manusia mati kelaparan. Kim Yo Jong tetap diam dalam menghadapi kebrutalan rezim, termasuk eksekusi pamannya yang dilaporkan diumpankan ke anjing. Dan dia dengan cepat membawa musuh ke tempat tugas mencap Seoul seperti gonggongan anjing yang ketakutan. Terima kasih telah menonton!